Hai everyone, welcome to La Baik Bongcah Lanjut aku ngebahas dramatur kini tepatnya kisah Ferit sama Seiran Nah pas mereka lagi di kamar, Ferit tiba-tiba merasakan kepalanya pusing dan dia hilang keseimbangan lalu menabrak kursi Seiran terkejut dan mencoba menahan badan Ferit biar gak jatuh tapi Ferit menolaknya Eh akhirnya Ferit jatuh lagi ke lantai dan hampir pingsan Seiran mau menolongnya lalu Ferit dengan lemah bilang tolong ambilkan insulinku Seiran pun mencari insulin milik Ferit di sebuah laci dan membawanya Tapi pas mau disuntikan ternyata jarumnya tidak ada di situ Seiran jadi makin panik gelagapan Ferit minta Seiran menghubungi Abidin supir pribadinya Abidin ternyata lagi di parkiran dan lagi ngobrol sama penjaga rumah yang lain Seiran heran kenapa teleponnya lama diangkat Seiran berniat minta bantuan ke yang lain tapi Ferit minta Seiran jangan ngasih tau siapa-siapa Untunglah Abidin udah beres ngobrolnya dan langsung mengangkat teleponnya Seiran ngasih tau kalau Ferit pingsan dan seketika Abidin ngibrit ke dalam rumah Pas ditanggai Abidin dipanggil kakenya Ferit Kakek heran kenapa Abidin lari terburu-buru Kemudian kakek memanggil Abidin untuk ngobrol di dalam kamar Nah di dalam kamarnya Ferit Seiran semakin panik melihat Ferit tidak bergerak Ternyata Ferit udah beneran pingsan Seiran mencoba membangunkan Ferit tapi gak berhasil Seiran pun memegangi tangan Ferit dan cuma bisa menemani dia sambil khawatir Seiran masih memegangi tangan Ferit lalu mengelap keringatnya Pelan-pelan akhirnya kesadaran Ferit mulai kembali tapi ngomongnya masih lemah Seiran malah minta maaf kepada Ferit atas apa yang terjadi hari ini Dia kelihatan sangat menyesal dan syukurlah gak lama kemudian Abidin datang Dan segera menyuntikan insulin itu ke tubuh Ferit Melihat itu Seiran pun merasa sangat lega Terima kasih telah menonton!